Kolda Kaltim Ung Subsidi Harga tiket Damri naik jelang puncak arus mudik Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan sejumlah informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Bersama saya Aisy Gunadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Kita menuju ke informasi yang pertama Saudara Dit Polairut Polda Kaltim kembali mengungkap kasus penggelapan BBM Solar Subsidi Dalam kasus ini, solar subsidi dari dua kapal suplai milik Pertamina dipindahkan ke sebuah kapal kelotok milik salah seorang warga Inilah kelima tersangka yang ditahan oleh Direkturat Kepolisian Air dan Udara Dit Polairut Polda Kaltim dalam kasus penggelapan BBM jenis solar subsidi yang terjadi di perairan Kutai Kartanegara Dari lima tersangka, empat di antaranya merupakan nahkoda dan ABK dari kapal suplai milik Pertamina Hulu Mahakam dan satu orang lainnya merupakan nahkoda kapal kelotok sebagai penada Praktik transaksi solar dari kapal suplai ke kapal kelotok ini diperkirakan telah berlangsung sejak satu tahun terakhir Dari pengukapan kasus ini, polisi juga berhasil menyita barang bukti 2.520 liter atau 2,5 ton solar subsidi ilegal yang telah dimasukkan ke dalam jerikan berisi 25 liter Dilakukan analisa, terutama penyelidikan menggunakan IT yang dilakukan oleh Direkturat Kepolisian Air dan Udara Kemudian berhasil berujud pada satu kesimpulan dan dilakukanlah keindahan kepolisian Akhirnya diamankan persangga-persangga yang melakukan penggelapan BBM Dari kapal suplai Pertamina Kemudian dari kasus tersebut Kita buat 2 LP Belakoran Polisi Yang pertama itu kita kenakan Ke pasal 374 KUHP Yaitu penggelapan dalam jabatan Kemudian kita juga Atas perbuatannya para tersangka dikenakan pasal penggelapan dalam jabatan dan pasal penadahan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Jawatan Angkutan Umum Motor Republik Indonesia atau DAMRI Menaikan tarif tiket ke sejumlah rute Kalimantan Utara General Manager Damri Tanjung Selor, Triwi Jono Yati Mengungkapkan kenaikan tarif itu mengacu pada SK Direksi Perum Damri Tentang penetapan tarif Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 Kenaikan secara periodik itu mulai berlaku pada tanggal 15 April 2022 Untuk rute Tanjung Selor Malinau Dalam masa mudik lebaran mengikuti ketentuan tarif batas atas Dan tarif batas bawah Kenaikan tarif tiket hanya berlaku untuk Tanjung Selor Malinau Kota Sementara untuk rute lainnya tidak ada kenaikan Di atas kita kan ada empat lintasan Mungkin yang tetap keadaan perintisan tidak ada kenaikan tetap Untuk penetapan tarif Ya kan cukup tetap Hanya untuk yang di antar kota Yang bukan selor Malinau Itu memang ada kenaikan secara periodik Jadi dimulai ke tanggal 15 15 April Besok kan 15 sampai 19 10 persen Terus tanggal 20 sampai tanggal berapa Berapa persen Sampai terus dan 10 Kenaikannya berapa persen Pak? Masimal 40 Jadi yang tanggal 15 sampai 19 Itu kan 10 persen Terus nanti dua lagi Naik lagi 30 persen 20 persen Sampai 40 persen nanti turun lagi Seperti itu Tri menambahkan kenaikan tarif tiket ini Hanya saat arus mudik dan arus balik Setelah itu kembali ke tarif normal Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Saudara perayaan Jumat Agung di tahun 2022 ini Diperingati umat Kristiani Di tengah pelaksanaan bulan Ramadan Bagi umat Muslim Hal ini dinilai sebagai momen suci Untuk memperkuat toleransi beragama Perayaan Jumat Agung menjadi puncak pekan suci Bagi umat Kristiani di seluruh dunia Bagi umat Kristiani Jumat Agung merupakan hari bersejarah Untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib Demi menebus dosa manusia Di tengah perayaan Jumat Agung pada tahun 2022 ini Juga berbarengan dengan bulan suci Ramadan Yang menjadi bulan penuh ampunan Dan keberkahan bagi umat Muslim Dua momen suci ini pun diharapkan memberi nilai agung Untuk menebar cinta dan semangat toleransi beragama Pastor Paroki Santo Luka Samarinda Pastor Petrus Prilion Ibar Dabod Bin Seng mengatakan Jumat Agung yang dilaksanakan di tengah bulan suci Ramadan Merupakan wujud tanda kasih Tuhan Yang selalu menyertai seluruh umat beragama Umat pun diajak untuk memaknai agama Sebagai inspirasi persatuan dan perdamaian Seluruh gereja katolik Semua uskupan dan semua imam Diajak untuk mengajak umat Itu bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan Kasih Allah itu tidak pernah meninggalkan kita Dalam kondisi apapun Kita mungkin dua setengah tahun Hampir tiga tahun Kita mengalami betul bagaimana pandemi corona ini Maka umat pun diajak Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita Maka kita berbagi kasih Jadi makna pasca tahun ini Bagaimana kita memburnikan Hubungan kita dengan manusia Hubungan kita dengan Allah Kita menjadi kurus dan suci Karena kita mampu berbagi Kita mampu melayani Karena Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita Perayaan Jumat Agung dan bulan Ramadan Diharapkan menjadi momentum Untuk membangun tatanan kehidupan yang rukun Serta menghilangkan kebencian dan arogansi Agar tercipta Indonesia yang adil Maju, aman, dan damai Angkik Resensia dari Samarinda Melaporkan Kita beralih ke Kutai Kartanegara Saudara rumah kontrakan lima pintu Yang berlokasi di Jalan Naga Tenggarong Hangus terbakar Cuaca panas disertai angin kencang Serta bangunan bermaterial kayu Membuat api cepat membesar Kebakaran terjadi di Jalan Naga RT21 Kecamatan Tenggarong Bangunan kontrakan lima pintu Hangus terbakar Beserta tiga warung klontongan Api cepat membesar Karena cuaca yang panas Dan berangin kencang Selain itu bangunan bermaterial kayu Membuat api cepat menjalar Dengan sangat cepat ke bangunan lain Salah satu saksi mata Wahyudi Mengatakan awalnya Ia mendengar teriakan warga sekitar Setelah api membesar Warga sekitar hanya sempat Menyiram dengan peralatan seadanya Agar tidak meluas Namun karena kecepatan angin Api tak bisa dikendalikan Sehingga menyambar ke bangunan lain Kapolsek Tenggarong AKP Yasir Menerima informasi dari warga Adanya kebakaran dari rumah asal mula api Namun setelah ditinjau Terjadi cekcok antara pasutri Yang tinggal di rumah itu Dan pihaknya akan melakukan Pemeriksaan terkait musibah ini Lihat ada api Ini apinya belum besar Masih di posisi nomor sini Rumah yang mau buang ya Ya, pusat apinya itu di dalam Itu cepat pak Cepat kamu akan besar Kita tarik selang sampai air Tidak sempat sudah Menyiram dengan seadanya Mau nyambung kelang disini Nanti kita api sudah depan disini Jadi kita fokuskan rumah yang sebelah ini Biar tidak menang-menang bersama Yasir menambahkan Tak ada korban dalam musibah kebakaran ini Selain satu bangunan Dan tiga warung klontongan Setidaknya ada tiga unit Kendaraan roda dua Ikut hangus terbakar Api berhasil dipadamkan Setelah satu jam Petugas berjibaku Menyemprot sumber api Dengan mengerahkan Lima unit mobil Pemadam kebakaran Dibantu masyarakat sekitar Rahmatidaya Terikuti Kartanegara Melaporkan Polda Kalimantan Utara Sewakin gencar melaksanakan Percepatan vaksinasi COVID-19 Termasuk dosis booster Khususnya menjelang Periode libur lebaran Tahun 2022 Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Menginstruksikan Jajarannya untuk Mempercepat pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Termasuk di wilayah Kalimantan Utara Dalam arahan yang dilakukan Melalui video conference itu Dihadiri Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Erwin Zatma Digampingi Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Serta jajaran Perwira dari Korem 092 Maharaja Lila Wakapolda Kaltara Brigjen Polisi Erwin Zatma Mengatakan Pelaksanaan vaksinasi Telah berjalan secara rutin Sejak awal puasa Hingga saat ini Di sejumlah Gerai vaksin Baik yang ada di Polda Kaltara Maupun jajaran Polres Selain itu Polda Kaltara Melalui anggota Babinkam Tipmas Juga terus melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat Khususnya yang akan Melakukan mudik Lebaran tahun 2022 Agar segera Menuntaskan vaksinasi Hingga dosis ketiga Sehingga tidak lagi Melakukan tes Antigen Ataupun PCR Saat mudik Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kalimantan Utara Saat ini Capaian vaksinasi Dosis tiga Atau booster Untuk kategori Masyarakat umum Di wilayah setempat Baru mencapai 15% Atau berjumlah 69.096 orang Dari target 545.672 orang Muhammad Aras Bulungan Melaporkan Pemerintah Kabupaten Pasir Akan memberikan Sanksi tegas Bagi ASN Yang tidak Mau mengikuti Vaksinasi Berupa penundaan Pembayaran insentif Hingga pembayaran gaji Bagi pegawai Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Atau TPP Bagi ASN Juga penundaan Pembayaran gaji Bagi P3K Dan PTT Diberlakukan Terhadap Aparatur Sipil Negara Atau ASN Yang tidak Mengikuti Vaksinasi COVID-19 Dari dosis Satu Hingga dosis Ketiga Atau booster Sanksi tegas Ini tertuang Dalam instruksi Bupati Pasir Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Capaian Vaksinasi Booster COVID-19 Namun Sanksi ini Hanya diberlakukan Kepada pegawai Yang tidak Memiliki Kendala Secara medis Namun Tidak Berkenan Divaksin Sebelumnya Pemda setempat Juga telah Mengeluarkan Instruksi Serupa Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dosis Satu Dan Dua Dan Kini Diberlakukan Hingga Dosis Ketiga Atau Booster Kabak Kabak Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Zedda Kapasir Abdul Kadir Sambulangi Mengatakan Pemberlakuan Sanksi ini Bertujuan Untuk Mempercepat Pelaksanaan Vaksinasi Serta Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasir Ini Surat Dendara Dikeluarkan Bapak Bupati Sebetulnya Berlaku Untuk PNS Dan Juga Untuk Pegawai Tidak Tetap Itu Dalam Rangka Mempercepat Cakupan Vaksinasi Di Kabupaten Pasir Khususnya Di kalangan Para Pegawai Kabupaten Pasir Nah Disitu Dijelaskan Bahwa Para Ada Himbauan Ada Ada instruksi Dari Bupati Bahwa Para Pegawai Ketiga Atau Booster Dan Bagi Pegawai Yang Tidak Melaksanakan Vaksin Maka Tunjangan Atau Gajinya Akan Ditunda Berdasarkan Data Cakupan Vaksinasi COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Pertanggal 13 April 2022 Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga Atau Booster Di Pasir Mencapai 23,83% Nasrullah Ahmad Dari Pasir Melaporka Saudara Informasi Lainnya Masih akan Kami Hadirkan Untuk Anda Tetaplah Bersama Kami Di Kalimantan Timur Hari Ini Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Kita Beralih Ke Informasi Lainnya Saudara DPRD Kutai Timur Menunda Pembahasan Laporan Bertanggungjawaban Dengan Pemda Setempat Pasalnya Laporan Tersebut Tidak Sinkron Dengan Data Dari Organisasi Perangkat Daerah Atau OPD Panitia Untuk 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 Melihat Capaian Kinerja Dari Masing OPD Kutai 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 Timur Namun Harus Ditunda Hingga Dilakukan Perbaikan Data Pasalnya Saat Ini Hanya Satu OPD Yang Memiliki Data Yang Sama Dengan LKPJ Bupati Kutai Timur Terus Bagaimana Saya Membahas Kalau Datanya Beda Angkanya Beda Saya Balikin Dulu Bagaimana Entah Mensosialisasikan Ke OPD Supaya Angkanya Bisa Sama Kalau Dari Pantawan Pansus Ada Berapa OPD Yang Ada Perbedaan Data Cuma Satu Yang Krop Yang Lain Beda Yang Dinas Pertanahan Yang Krop Dengan Laporan Di RKTB Pansus LKPJ Meminta Agar Dilakukan Sinkronisasi Data Antara Laporan LKPJ Bupati Dan OPD Sehingga Pansus Yang Dibentuk Oleh DPRD Kutim Ini Dapat Mengetahui Kinerja Dari Masing-masing Instansi Pada Tahun 2021 Yang Lalu Kunawan Dari Kutai Timur Melaporkan Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Kooperasi Kabupaten Bulungan Menggelar Pasar Murah Ramadhan Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop Dan UMKM Bulungan Murtina Mengatakan Pasar Murah Rutin Digelar Setiap Hari Keagamaan Dengan Harga Lebih Terjangkau Bila Dibandingkan Dengan Harga Di Pasaran Khusus Untuk Minyak Goreng Pihaknya Membatasi Pembelian Oleh Masyarakat Yakni Maksimal 4 Liter Hal itu Bertujuan Agar Pembagian Minyak Goreng Bisa Merata Bagi Masyarakat Terutama Yang Tidak Mampu Selain Memasarkan Minyak Goreng Disperindakop Dan UMKM Bulungan Juga Menyiapkan Beberapa Komoditas Lainnya Seperti Bawang Merah Bawang Putih Telur Tepung Terigu Sirup Beras Mie Instan Dan Berbagai Produk Makanan Lainnya Minyak Minyak Setiap Mula Baran Atau Menjelah Hari-hari Besar Tapi Dengan Adanya Pasar Mula Ini Mudah Harganya Terjangkau Beda Jauh Beda Agak Lain Beda Lebih Lanjut Murtina Menambahkan Untuk Wilayah Kecamatan Di Bulungan Pihaknya Tidak Menggelar Operasi Pasar Karena Sebelumnya Kegiatan Serupa Sudah Digelar Di Beberapa Desa Di Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Bulungan Mohamad Aras Dari Bulungan Melaporkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Tarakan Melakukan Kolaborasi Dengan Pemerintah Kota Tarakan Dalam Pelayanan Zakat Fitrah Agar Lebih Maksimal Dan Mencapai Target Badan Amil Zakat Nasional Basnas Tarakan Berkolaborasi Dengan Pemerintah Kota Tarakan Membuka Pelayanan Untuk Pembayaran Zakat Fitrah Di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan Pelayanan Zakat Fitrah Ini Bertujuan Agar Lebih Memudahkan Dan Memaksimalkan Pelayanan Zakat Serta Bisa Mencapai Target Zakat Wali 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 Tarakan Hairul Mengatakan Seluruh Pegawai Di Lingkungan Pemkot Harus Dimaksimalkan Dalam Proses Pembayaran Zakat Dimana Hasilnya Nanti Akan Disalurkan Oleh Basnas Untuk Masyarakat Yang Berhak Menerimanya Kalau Di Pemda Ini Prosedurnya Panjang Memang Kuntutan Administrasi Negaranya Begitu Sehingga Itu Sering Sekaling Orang Merasa Yang Tidak Bisa Terbatus Secara Cepat Memang Yang Bisa Cepat Memang Tidak Dibasas Karena Prosedurnya Tak Panjang Tapi Lagi Lagi Nanti Kan Bahasa Anak Anak Terbatas Kalau Memang Dan Ada Siapa Dan Mereka Terbatas Karena Itu Sebenarnya Kita Zakat Dari Semua Muslim Ini Tentu Harapan Ini Bisa Memang Dan Yang Perlu Yang Dibantu Oleh Pasir Tidak Hanya Muslim Masuk Kalau Masuk Lompok Tidak Mampu Ada pun Target Untuk Tahun 2022 Seharusnya Lebih Dari Target Tahun Lalu Dimana Pada Tahun Sebelumnya Yakni Tahun 2021 Pendapatan Zakat Fitrah Mencapai 3,5 Milyar Rupiah Tapi Target Kita Mudah-mudahan Di atas 100 Juta Karena Ada Satu Orang Sudah 50 Juta Tadi Di sini Saja Louncing Saja Selebihnya Nanti Kan Bisa Di Sekretarian Kalau Kita Mau Sama Dengan Tahun Lalu Target Tiga Milyar Setenah Selama Ramadan Bisa Sama Mudah-mudahan Tahun Ini Kita Coba Jakat Pitrahnya Dipotong Digaji Untuk Pegawai Jadi Supaya Lebih Maksimal Nanti Kita Kerjasama Dengan Pak Sekda Untuk Pemotongan Jakat Pitrah Pegawai Langsung Dipotong Digaji Tanggal Satu Sebelum Lebaran Kalau Jakat Pitrah Sudah Ada Ketentuannya Kalau Satu Jiwanya 35.000 Nanti Disesuaikan Dengan Jumlah Jiwa Masing-masing Anggota Keluarga Dan Itu Akan Kami Potong Digaji Tanggal Satu Mei Sehari Sebelum Guna Mencapai Hasil Atau Target Yang Maksimal Dalam Perolehan Zakat Pitrah Basnas Tarakan Selain Berkolaborasi Dengan Beberapa Instansi Untuk Pembayaran Zakat Juga Akan Melakukan Jemput Bola Sehingga Akan Lebih Mempermudah Proses Pembayaran Zakat Siti Hardiani Dari Kota Tarakan Melaporkan Sedara Mengisi Kegiatan Selama Bulan Ramadhan Akan Kami Hadirkan Dalam Segmen Serba Serbi Ramadhan Berikut Liputan Serba Serbi Ramadhan Untuk Anda Titik 0 Ibu Kota Negara Baru Nusantara Yang Terletak Di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Menjadi Salah Satu Destinasi Favorit Untuk Ngabuburit Jelang Waktu Berbuka Puasa Titik 0 Geodesi Ibu Kota Negara Baru Nusantara Yang Berada Di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Menjadi Destinasi Wajib Jika Bertandang Ke Sepaku Pengunjung Yang Datang Kecamatan 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 Di bulan Suci Ramadhan Saat ini Masyarakat Yang Datang Pun Terus Berdatangan Sili Berganti Masyarakat Lokal Kecamatan 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 Terlebih di Waktu Menanti Berbuka Puasa Atau Yang Yang Kecamatan 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 Di lokasi Ini Sudah terpasang Tulisan Berdiri Tegak Titik Nol Dan Rambu Penunjuk Arah Ke titik Paling Utara Barat Timur Dan Selatan Daerah Paling Ujung Indonesia Yang Tentunya Menjadi Landmark Yang Asik Untuk Bersuah Foto Atau Berselfie Selfie Ria Penasaran Yang Banyak Yang Udah Fos Kita Orang Sepaku Belum Kesini Jadi Rencananya Sekalian Nunggu Buka Puasa Gimana Suasananya Seru Gak Seru Seru Bagus Ya Pengen Lihat Titik Nol Saya Kan Kelahiran Sini Lama Tinggal Di Jakarta Jadi Lagi Hit Hit Ini Pengen Kesini Ini Saya Kedua Kalinya Harapannya Jadi Rame Seperti Tempat Wisata Seperti Yang Saya Pakai Kawas Itu Kan Nanti Di Amerika Titik Nol Nah Ini Berharap Seperti Di Sana Banyak Banyak Wisatawan Datang Untuk Mengunjungi Titik Nol IKN Nusantara Ini Tidak Ada Larangan Khusus Hanya Saja Setiap Pengunjung Wajib Melapor Keputugas Otoritas keamanan Yang Berada Di Pos Portal Masuk Tepatnya Di Simpang Sabut Runen Desa Bumi Harapan Sepaku Dengan Menunjukkan Kartu Identitas Karena Kawasan Ini Masih Area Perusahaan Hutan Tanam Industri Milik PT Ikih Hutan Mandiri Selaku Otoritas Keamanan Maka Masyarakat Hanya Diperkenankan Masuk Ke Titik Nol Saja Dimana Jaraknya Sekitar 300 Meter Dari Portal Pos Petugas Syahrudin Dari Penajam Pasir Utara Melaporkan Dan Bagi Anda Yang Baru Saja Bergabung Bersama Kami Berikut Kami Hadirkan Berita Utama Hari Ini Diantaranya Ada Berita Mengenai Dit Polairut Polda Kaltim Ungkap Kasus Penggelapan Solar Subsidi Dit Polairut Polda Kaltim Berhasil Mengungkap Kasus Penggelapan BBM Solar Bersubsidi Dari Dua Kapal Suplai Milik Pertamina Yang Dipindahkan Ke Kapal Klotok Milik Salah Seorang Warga Dari Kasus Ini Petugas Berhasil Mengamankan Lima Tersangka Yang Merupakan Nakoda Dan ABK Menjelang puncak Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Tarif Damri Kesejumlah Rute Kalimantan Utara Mengalami Kenaikan Harga Kenaikan Tarif Damri Mulai Berlaku Sejak 15 April 2022 Kenaikan Tarif Ini Mengikuti Ketentuan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Serta Kenaikan Tarif Ini Hanya Berlaku Saat Arus Saudara Inilah Akhir Dari Kalimantan Timur Hari ini Saya Aisy Gunadim Wakil Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Dari Hadapan Anda Ayo Dukung Terus Migrasi TV Digital Indonesia Karena Bersih Gambarnya Cernih Suaranya Canggih Teknologinya TVRI Kaltim Kaltara TVRI Etam Sampai Jumpa Dari